Hari ini kita akan praktikum stek, stek daun terlebih dahulu. Ini ada Pak Uci, tenaga ahli di Kebun Sukamantri. Selamat pagi Pak Uci. Selamat pagi Pak. Pak Uci ini akan membantu kita mendimukan beberapa teknik stek pada beberapa tanaman. Mungkin bisa cerita dulu bahannya apa saja Pak dan alatnya. Bahan yang kita siapkan, pertama-tama kita siapkan bahan-bahan buat alat steknya, terus obatnya juga. Sama bahan yang harus di stek. Alatnya apa saja Pak? Alatnya cuma ini saja Pak, pisau, gunting. Ini obat steknya Pak. Tadi sudah kita tuang, baru tiga ya? Kita lempar tutup B1. Ini berasannya apa Pak? Ikut stimulan ya? Ya, kita akan dibaca saja Pak. Karena dia punya daun lebih banyak. Kita rendam lagi ke B1. Setelah ini, kalau bisa mah dikering angin ya. Kering angin. Medenya berus gampang. Ini cicer bebek lebih gampang ya Pak ya. Seperti tadi Pak. Ini sekarang harga berapa Pak? Ini sekitaran yang angka 50 lah ya Pak. Jadi berapa tuh nanti? Bisa banyak banget ya? Ya, satu daun jadi bisa dua atau tiga Pak. Dua atau tiga tunas. Nanti tinggal kita pecah-pecah lagi seperti ini aja nih. Ini kan awalnya juga dari satu daun. Karena dia banyak tunas ya nambah timun. Kita siapin medenya. Ini kalau nggak ada bisa pakai gelas aqua ya. Oke, kita potong lidah merdua. Bisa seperti ini Pak. Biar. Nah, iya lah. Cukup? Cukup. Direndam. Boleh kita rendam. B1 itu untuk menyetabilkan aja Pak. Biar tidak sok ya. Biar dia nggak kaget. Oke. Kita celup. Kita buat setek. Atau hutan. Sama perlakuannya. Seperti ini. Oke. Tidak boleh terbalik Pak posisinya ya. Oke. Ini jenisnya Wijaya Kusuma Gantung yang memiliki bunga ya setanar putih kayak ya. Seperti ini. Kita harus pilih batang yang agak tua. Nah, ini kita sayap lagi. Seperti ini. Ini bisa dibikin lebih banyak. Ini bisa dibikin lebih banyak. Ini bisa dibikin lebih banyak. Ini bisa dibikin. Oke, bisa kita cukup lagi ke B1 Ini dalam satu pot bisa lebih dari satu, itu bisa lebih dari dua Sama, posisi tidak boleh terbalik Oke Atau juga begini Sampai jumpa Oke, selesai Situ kokopit sama mos Ini media tanam ya pak? Cara belahnya begini pak Ini harus kena Si ujung ini nih Ini harus kena Nanti dia akan tumbuh akar Sebelum kita tanam, sebelum kita curup ke obat setek, kita renom dulu di B1 Kita renom D1 Kalau pakai potongan daun ya? Kalau ini selain pakai potongan daun bisa juga dengan petiol Bisa seperti ini Bisa seperti ini Tetep, harus kita renom juga semua Ini satu pot tadi harganya berapa pak? Ini bisa kisaran 75 sampai 100 pak Kalau untuk harga sekarang Nanti kira-kira jadi berapa ini? Ya tergantung kita raciknya pak Mau jadi satu daun bisa jadi lima juga bisa Mau jadi dari satu daun bisa satu daun kayak ini Cuma kalau ini Nanti dia bisa banyak kesini keluar tunas Pengalaman lebih cepat berhasil yang Yang racik Lebih cepat banyaknya Nah setelah kita rendam Baru kita masukkan ke Buat setek nih ya pak Ini sudah Ya Langsang akar Sembarang aja nih Kayak begini Nah Oke Satu pot itu bisa disimpan Satu atau dua Bergantung luasan potnya ya Bisa seperti ini Ini sungguh ya pak? Ya enggak Nah Sehingga yang Dari batangnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini setanaman rain rock Kita coba setek daun ya Sama setek batangnya Sama setek batangnya Terus Terus kena bagian itunya Ya Oke Ini yang dari batang Seperti ini Biasa kita masukkan lagi Ke B1 Satu Oke Kita masuk Seperti ini Bisa beberapa biji dalam satu pot Tidak Tidak dikat Tidak dikat Tidak dikat Tidak dikat Bisa Kenapa kita bolongkan dulu Untuk menjaga Ini tidak luka Oke Ini jenis tanaman paper peru Yang harganya lumayan mahal ya ini harganya sekitaran 750.000 kita coba setek daun sama setek batang ini saya sudah potong ini dia itu batang ya? iya batang kita coba setek daunnya daunnya dipatahkan ya? mana? daunnya setek daunnya disini aja pak oh tidak dipatahkan? tidak dia tidak akan kuat kayaknya nanti ada yang dipatahkan ya? iya mulai sakit nih? bukan yang dipatahkan ini ini munculnya dari itu kita coba seteknik patah ini 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 akhirnya ini 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 itu itu Oke, ini yang udah dimakai Oke, udah selesai Ini berapa lama Pak jadi laginya? Ukuran paling gak dianggap Ini begonia daun Ada juga yang bilang belum bandung Yang kira sini keluarganya begonia daun Kita coba pakai yang gitu ya, potongan daun ya Oke Kita coba dengan potongan daun Sayatnya seperti ini Yang penting dia dapat tulang Dapat kena tulangnya dengan daunnya Ini sayang ya, ini ditanjepin aja Ini yang dari batangnya Nanti aja batang Nanti dipilih batangnya yang lumayan Gak terlalu tua juga Gak terlalu muda Oke Oke, biasa kita rengem ke B1 Mọi Gak terlalu Untuk selamat menikmati 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 selamat menikmati